Pemirsa hingga saat ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat kembali gencar melaksanakan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun dimana sebanyak 29.873 anak di Kabupaten Tanjung Jambung Barat akan menjadi target sasaran vaksinasi tersebut Vaksinasi akan menjadi salah satu syarat dalam menggelar pembelajaran tatap muka secara full atau 100% Hal ini tentunya juga diterapkan di Kabupaten Tanjung Jambung Barat dimana saat ini sekolah masih tetap menerapkan pembelajaran secara terbatas atau menggunakan sistem SIP dalam satu minggu PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jambung Barat Dahlan mengatakan jika saat ini vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun gencar dilaksanakan secara bertahap dan bergiliran di setiap SD Dirinya menyebutkan berdasarkan data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jambung Barat Terdapat 216 sekolah tingkat SD di Tanjung Jambung Barat yang mana ada sebanyak 29.873 anak usia 6 hingga 11 tahun Dirinya juga optimis target vaksinasi anak di Kabupaten Tanjung Jambung Barat dapat tercapai dan diharapkan para orang tua murid dapat memahami hal tersebut Mulai vaksin anak SD 6 sampai 11 tahun itu mulai kita dari hari kemis mulanya hari kemis tanggal 13 bulan 1 Jumlah sasaran 28.873 28.873 murid sasaran Nah sampai hari ini kita masih terus bergerak melaksanakan vaksin di seluruh kecamatan Untuk kelanjutan upayanya sekarang ini kami akan mengadakan pembelajaran tetap muka Kita lihat presentasinya nanti Kita kalau ketika capaian sampai 80% nanti dipaksin Kita usahakan bisa belajar tetap muka full Dalam menambahkan minimal target 80% vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun dapat tercapai Dengan demikian pembelajaran tetap muka secara full atau 100% dapat dilaksanakan Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan